Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya HNR Motor Selamat pagi, siang dan sore, awali hari Anda dengan sarapan Kali ini saya mau mereview sebuah kendaraan dari pabrikan Honda Yaitu CR-V tahun 2011, manual, warna putih mulus Kondisinya bagus sekali, tinggal pakai, tidak ada PR-PRnya Tidak ada minus-minusnya pokoknya ini Ini plat kudus ya, asli plat kudus Tidak ada mutasi-mutasi dari luar kota atau dari mana ya Ini tangan pertama dari baru bekas pemiliknya itu Bos kudus ini Kelihatan bagus ya, karena mobil ini mobil simpanan Mobil ini jarang dipakai, KM-nya rendah, sekitar 60 ribuan ini KM-nya Masih mulus sekali Kondisinya kita lihat pelan-pelan dari depan belakang ini Kondisinya bagus Tidak ada PR, no minus, mulus Kita telusuri pelan-pelan Kita gedor-gedor ya Masih kaleng Kaleng gelundeng, tidak ada dempul-dempul itu tidak ada Nyaring sekali Satu RT gedengaran, kalau saya gedor-gedor kayak gini ya Kaleng gelundeng, pokoknya ini bagus sekali Kalau tidak cepat-cepat dibeli, keduluan orang ini nantinya Kita lihat Kita dengerin suaranya, masih kaleng Tidak abel-abel, ini kalengnya kaleng asli dari Jepang Terus kita lihat tampak depan Ini lampu depannya mulus sekali ya Tidak ada retak-retaknya ini Tidak ada pecah-pecahnya juga Tidak ada Ini lampunya-lampunya bohlam biasa ya Untuk tahun segitu, 2011 Untuk grill tengahnya ini ada logo H Honda di depannya Kelihatan gagah sekali Terus di bawahnya ini ada sarang tawon Motif sarang tawon Biar kelihatan sporty Terus di bawahnya lagi ini ada fog lamp ya Fog lamp Fog lampnya ini dua, kanan dan kiri Kita lihat sebelah kiri ya Ini sebelah kiri ini lampunya juga masih jernih Masih jernih sekali Ini ada apa namanya itu Kotor ya ini Ini bisa dibersihin Ini bisa dikompon Mudah ini Masalah sepele Terus nat-natnya ini masih lurus semua ini Masih lurus Tidak ada yang longgar Terus kacanya juga masih orisinil Ini 90% orisinil Tidak ada dempol Tapi ada lecet pemakaian Yang namanya mobil bekas itu Wajar ada lecet pemakaian Kayak gini Ini lecet pemakaian Tapi ini masih ori Kelihatan dari bahannya Ini kalau ada dempolnya Ini pasti warnanya ini hijau Tidak kayak gini Lecet terus langsung kelihatan dempole Ini kalau tidak orisinil Kalau ini orisinil Kelihatannya ini Kayak gini gitu Nah terus kita lihat ya Dalemannya Kayak gini dalemannya ya Keren ya ini Nanti dibahas lebih lanjut ya Dalemannya Ini kita lihat bodinya dulu Biar tidak bingung Kita lihat bodinya Kita lihat rodanya Juga masih tebal-tebal semua Ini peleknya Pelek standar bawaan pabrik Bannya juga masih asli Bawaan pabrik Terus kita lihat Di belakang Kita lihat di belakang juga Peleknya masih asli Standar bawaan pabrik Bannya juga asli Bawaan pabrik Terus ini bodinya lempeng Tidak ada gelombang-gelombang Gelombang cinta tidak ada Apalagi gelombang tsunami Juga tidak ada Lempeng sekali Mulus bisa buat ngaca Kelihatan kan Kelihatan wajah saya ya ini ya Bisa buat ngaca Terus kayak gini Di belakang Di belakang ini Lampunya stop lamp ini Kelihatan masih mulus sekali ya Mulus sekali Tidak ada retak-retak Tidak ada pecah-pecah Tidak ada Pokoknya ini barangnya istimewa Plat K Kudus Bulan 12 2026 Masih lama Ganti platnya Terus kita coba Lihat interiarnya Kita masuk ke dalam Kita nyalain mesinnya ya Manteman Kayak gini ya Mesinnya suaranya Alus Mulus Tidak ada suara Getaran-getaran Kayak Motuba Kemarin tidak ada Ini kilometernya 64.284 ya Ini Kayak gini 64.284 Termasuk rendah ya KM-nya Ini setirnya ini Masih jeruk Setirnya masih jeruk Dashboardnya ini Masih mulus 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 semua Utuh semua Tidak ada retak-retak Kisi-kisi AC Tidak ada yang cuil Ini door trim Tidak ada yang retak Ini di retrim ya Retrimnya bukan sembarang Retrim Retrimnya ini retrim Bahannya bahan mahal Bukan barang-barang Yang murahan Ini indah Ini agak gelap Karena ini sudah Agak petang ya Review-nya tadi Nunggu hujan Hujannya lama Akhirnya ini agak petang Maaf Ini Joknya belakang ini Kelihatan mewah Seperti hotel Bintang 7 Ini Kelihatan mewah Sekali Nyaman sekali Kelihatannya Apalagi kalau diduk-duki Kalau diduduki Mobil ini Adem Dijamin Nyaman Langsung ketiduran Kalau penumpang Belakang ini Terus Kesamping ya Sebelah kiri Ini sudah Kayaknya tadi Terus ini ada Laci penyimpanan Laci penyimpanan Sebelah kiri ya Terus ini ada Laci rahasia Sebelah sini Terus Kita Tutup lagi ya Kita lihat Di atas ya Plafon Plafonnya ini Kenceng sekali Tidak ada yang kendor Bersih Mulus Ini ada Lampu kabin Lampu kabinnya ini Mati ya Teman Mudah itu Pekara sepele Lampunya mati Lampu kabin Terus ini ada Lampu baca Di depan Hidup Kanan kiri Hidup semua Ini ada tempat kaca mata Juga Masih normal Ini ada Sun visor Sun visor Dilengkapi dengan Kaca pengilon Atau kaca cermin Terus sebelah kanan Ini juga Dilengkapi dengan Kaca pengilon Terus kita Lihat apa lagi Kita lihat Mesinnya ini Oh iya Ini ciri-ciri Kalau mobil KM rendah itu Bukan Bukan Diputer-puter ya Asli ya Itu ciri-cirinya Kayak gini ya Teman-teman Ini nomor satu Ini Stairnya ini jeruk Stairnya ini jeruk Kelihatan ya Ini ada Ada jeruk Itu motifnya Kayak jeruk ya Kayak kulit jeruk Ada kayak Pori-porinya Gitu loh Kayak gini Ini aslinya kan Kayak gini Terus yang kedua Itu kita perhatikan Itu pedalnya Aku tak turun dulu Ini pedalnya Kayak gini Pedalnya kayak gini Itu gak mungkin Itu KM-nya tinggi Itu gak mungkin Pasti KM-nya rendah Kecuali ganti pedal Ya ini Pedalnya kayak gini Garis-garisnya Ini masih kelihatan jelas Kalau sudah KM-nya tinggi Biasanya itu Garis-garisnya Atau motif-motifnya Pedalnya itu Sudah Aus dan Sudah halus Malah hampir Gak kelihatan Terus Ketika itu Persenelingnya ini Kayak gini Perseneling yang ini Kalau Jarang dipegang Itu Angkanya masih Kelihatan Dan kulitnya ini Masih kelihatan jeruk Kayak gini ya Manteman Ini monitornya Ini keren ya Besar sekali Ini Sudah diganti Yang aslinya ini Ini tambahan ya Ini ada Radio Navigasi DFD Music Video dan USB Bluetooth Dan lain-lain Pokoknya ini Komplet Dan juga Ada kamera Belakangnya Atau kamera mundur Terus Kita Lihat Bagian mana lagi Oh iya bagian mesin Kita buka ya Mesinnya Manteman Kita matikan kamera dulu Kayak gini ya Suara mesinnya Stabil sekali Gak ada Getaran-getaran mesin Gak ada Mesinnya Anteng Kayak gak dihidupin Gak ada getaran Gak ada suara aneh-aneh Gak ada rembesan-rebesan Gak ada Meler-meler Kayak orang pilek Juga gak ada Tapi mesinnya ini Kotor perlu Di salon ke Pokoknya Kondisinya ini Mesinnya bagus Gak ada bekas tabrakan Gak ada bekas banjir Kita matikan mesinnya dulu Ya teman-teman Kita matikan ya Biar suara saya Gak gembor-gembor Karena Kebibingan suara mesin Terus ini Ada Kap mesinnya ini Masih Original ya Masih kaleng Gelundeng Suaranya Nyaring Kedengeran Satu RT ya Kalau digeder-geder Dengan keras Terus ini Ada Lobang-lobang Bawaan pabrik ini Terus Ini ada Lekuan-lekuan Bawaan pabrik juga Kayak gini tuh Bawaan pabrik Asli Original Gak dirubah-robah Masih standar Terus Ini juga Masih utuh semua Gak ada bekas tabraan Lampunya juga Sebelah sini Gak ada retak-retak Atau gimana Bekas lem-lem juga Gak ada Utuh Pokoknya Utuh Bagus Terus Rodanya ini juga Original Bawaan pabrik Original Semua ya ini Lempeng semua Masih Lempeng Lempeng Bagus Keren 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 Sekali Gedol Sekali lagi Ini Harganya Ini Bikin Termeh Soalnya Kondisinya itu Bagus Harganya juga Bagus Gak mungkin Mobil jelek itu Harganya itu Mahal itu Gak mungkin Mobil bagus itu Harganya Murah itu ya Juga gak mungkin Sesuai Sesuai ada rupa Ada harga Gitu man teman Kayak gini Kondisinya ya Bagus Pasti mahal Jelek Pasti murah Tinggal pilih Gitu Kayak gini ya man teman Kondisinya Istimewa Keren Seperti baru Kayak gini Cuman kotor ini Ini Habis kehujanan Kemarin Tak pake Kehujanan Keluar kota Lewat jalan tol 180 km per jam Anteng Terus Tenang Nggak goyang-goyang Nyaman Sekali Kayak gini Interiornya Terus Yang sebelah sini Juga Masih utuh Semua ya Masih utuh Semua Terus kita Lihat Jok belakang Kita lihat Kita masuk Ke jok belakang Nah kita duduk Di belakang ini Mewah Sekali ya Rasanya Rasanya ini Naik mobil Ini Kayak Naik Mobil apa ya Itu Mobil yang mewah Pokoknya Rasanya itu Enak joknya Nyaman Ini retrimnya Bukan sembarang Retrim loh Ini retrimnya Ini retrim yang Berkelas Retrim yang Berkelas Karena ini Mobil ini Dulunya ini Milik pengusaha Di kudus Pokoknya Kalau saya sebut Namanya itu Satu kudus Itu pasti kenal Keren ini Mobil ini Mobil ini Mobil simpenan ya Nggak main-main Mobil ini Bagus sekali Terus Kita lihat Kedepan Dashboardnya Utuh ya Manteman Oke Udah ya Kayaknya ini Sudah selesai Review saya Kita keluar Dari mobil Oke Oke manteman Selesai sudah Review dari saya Untuk Honda HR-V ini Tahun 2011 Manual Plat K Pacek E Panjang ini Saya jual Dengan harga 160 juta Nego Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati sub indo by broth3rmax иваем by broth3rmax Selamat menikmati Selamat menikmati aus Lo